Halo Binesian, selamat datang di kelas Sistem Operasi. Perkenalkan, saya Emni Harna Yosi sebagai dosen Anda. Bersama saya dalam mata kuliah ini, kita akan membahas topik-topik mengenai subproses, multiprocessor, dan sistem embedded, traits, penjadwalan, konkurrensi, deadlock, manajemen file, manajemen input dan output, manajemen memori dan memori virtual, serta keamanan. Mata kuliah Sistem Operasi menjelaskan konsep-konsep setiap komponen Sistem Operasi. Manfaat dalam mengikuti mata kuliah ini adalah agar Anda memiliki pemahaman dan kemampuan tentang berbagai konsep dasar, fungsi, dan peran dari setiap komponen-komponen utama Sistem Operasi. Di samping itu, Anda diharapkan mampu menganalisa dan menafsirkan tentang konsep dasar-dasar dan teori terkait dengan pengetahuan ilmu komputer, mengklasifikasikan masalah, algoritma, dan desain pengembangan dasar untuk masalah spesifik dengan pendekatan yang terstruktur. Mata kuliah Sistem Operasi pada dasarnya merupakan mata kuliah praktis. Semakin hari, semakin disadari pentingnya konsep Sistem Operasi dalam ilmu komputer, dikarenakan Sistem Operasi merupakan sebuah program yang bertujuan agar software dan hardware dapat berkomunikasi dengan baik. Sistem Operasi mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan komputer, baik software ataupun hardware. Di samping penjelasan tentang hakikat definisi dan konteks Sistem Operasi dan prinsip-prinsip dasar, materi juga mencakup mengenai algoritma pemrograman melalui pemanfaatan berbagai kebutuhan dari Sistem Operasi yang ada saat ini. Demikian video overview yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!